Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian Masker yang ampuh digunakan untuk menghilangkan jerawat Dan juga bekas-bekas jerawat di kulit wajah kalian Dengan cepat dan juga alami Selain itu juga untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup 2 bahan aja Dan 2 bahan ini gampang banget untuk ditemuinya Kalian bisa langsung aja dapetin bahan-bahannya ini di rumah kalian Dan untuk masker ini sangat aman dipakai untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Dan aku sangat rekomendasikan kalian untuk memakai masker ini Karena aku telah membuktikannya sendiri dan hasilnya itu emang bener-bener bagus Nah ini dia adalah foto sebelum dan juga sesudah aku menggunakan masker ini Bener-bener bagus banget kan hasilnya Nah mas yang penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan maskernya Makanya kalian harus nonton dan sampai habis Dan ya sampai ada yang di skip ya guys Oke Oke guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatan maskernya Aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya terlebih dahulu Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup 2 bahan aja Oke langsung aja kita mulai Nah jadi untuk bahannya pertama yang harus kalian siapkan adalah teh celup Nah untuk teh celupnya sendiri kan bisa menggunakan merek apapun Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan teh celup cep botol Nah kalian hanya perlu menyiapkan satu bungkus aja Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah aloe vera gel Nah untuk aloe vera gelnya sendiri kan bisa menggunakan merek apapun Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan aloe vera gel dari produknya Herboris Ini harganya itu sangat terjangkau Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp28.000 aja Kalian harus memilih aloe vera gel yang cocok di kulit wajah kalian Dan untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah wadah dan juga kuas masker Yang nantinya botol kita gunakan untuk meracit maskernya Nah langsung aja kita mulai Jadi untuk cara pembuatannya sendiri pun bener-bener gampang banget Jadi untuk yang pertama tinggal kita masukkan aja untuk teh celupnya terlebih dahulu Nah kita buka Dan kita tuangkan semua isi teh celupnya ini ke dalam wadah Nah seperti ini Nah jika sudah kemudian tinggal kita masukkan aja untuk aloe vera gel Nah untuk aloe vera gel ini manfaatnya itu banyak banget Dapat digunakan untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan beruntusan, menghilangkan begas-begas jerawat Bahkan bisa juga digunakan untuk mencerahkan, mengglobingkan, melebapkan dan juga menutrisi kulit wajah kalian Nah untuk aloe vera gelnya ini secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Nah jika sudah kemudian tinggal kita aduk-aduk aja hingga kedua bahan ini tercampur rata Nah jika semua bahannya itu sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata di seluruh kulit wajah kalian Dan kalian juga harus mengutamakan di area-area yang ada jerawat dan juga begas jerawatnya Nah langsung aja aku bakalan aplikasikan di kulit wajah aku Tetapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Pastikan wajah kalian tuh harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelum kalian menggunakan masker ini Kalian harus ngebersih kulit wajah kalian terlebih dahulu Dengan menggunakan milk laser atau penemisur water Kemudian kalian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Baru kalian menggunakan masker ini Dan berhubung sekarang ini aku gak pakai skin card dan juga make apa-apa pun Jadi langsung aja aku bakalan pakai Dan tuh kali ini aku bakalan pakai kuas masker aja Biar lebih gampang Kalian juga bisa mengaplikasikannya itu pakai tangan Tetapi sebelum kalian mengaplikasikannya itu pakai tangan Kalian harus mencuci tangan kalian terlebih dahulu Agar bakteri dan juga kuman yang ada di tangan kalian itu Tidak berbeda di kulit wajah kalian Nah oke langsung aja kita aplikasikan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Dan untuk sensasi dingin yang dihasilkan oleh masker teh hijau Dan juga aloe vera gel ini Sangat cocok digunakan untuk kalian yang memiliki masalah jerawat Ataupun beruntusan Karena itu tidak bikin jerawat kalian itu menjadi iritasi Bahkan merada Nah oke kita aplikasikan merata ke seluruh kulit wajah kita Nah jadi saat kulit wajah aku itu timbul jerawat Ataupun beruntusan Biasanya aku itu langsung pakai masker ini Dan hasilnya setelah kalian rutin Itu kayak langsung bisa mengering dan juga langsung mengempes Bahkan itu tidak ada bekas jerawatnya sama sekali Dan selain dapat digunakan untuk menghilangkan jerawat Beruntusan dan juga bekas-bekas jerawat Nah masker ini juga sangat bagus juga digunakan Untuk menghilangkan roda-roda hitam pada kulit wajah kalian Contohnya saja seperti flek-flek hitam maupun bekas ruka Nah jadi manfaatnya itu banyak banget kan Jadi kalian tidak bakalan rugi untuk memakai masker ini Selain itu juga dapat digunakan untuk mencerahkan Menggelowingkan dan juga menutisi kulit wajah kalian Nah udah deh benar-benar gampang banget kan Nah jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kita diamkan aja Kurang lebih sekitar 15-20 menitan gitu Atau kita tunggu hingga masker itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video ini Lebih tidak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia Aku sudah selesai mendiamkan maskernya Dan sekarang ini masker aku juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan Masker teh hijau dan juga aloe virajil ini Yang paling aku rasakan Kutu wajah aku sekarang itu terlihat lebih cerah Berasa lembah banget Dan yang paling aku suka lagi Sekarang ini kutu wajah aku itu benar-benar glowing banget Ini bisa kalian lihat Dan seperti yang aku bilang tadi Untuk hasilnya ini sangat ampuh banget digunakan untuk menghilangkan jerawat Dan juga bekas-bekas jerawat Bahkan bagus juga digunakan untuk menghilangkan ronda-ronda hitam pada kutu wajah kalian Contohnya saja seperti bekas-bekas jerawat Flag-flag hitam maupun bekas ruka Jadi kan wajib banget untuk cobain Dan untuk masker ini sangat aman dipakai untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Karena terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi yang pastinya aman banget untuk kulit kalian Dan karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini juga tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telaten dalam menggunakannya Dalam satu minggu kan bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Benar-benar gampang banget kan Jadi kalian wajib banget untuk cobain Nah jadi setelah video ke hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa like Dan jangan lupa like Dan kemana-mana video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke lampu ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax